Nah disini untuk simulasi pinjamannya yaitu untuk pinjaman 10 juta itu bunganya cukup rendah sekali ya teman-teman semua Jadi ini bunga cicilannya itu hanya 1% jadi disini untuk pinjaman 10 juta dalam waktu 12 bulan itu angsurannya cuma 933 ribu Dan disini cukup murah banget buat kalian semua yang lagi perlu modal usaha kalian bisa menggunakan untuk modal ini ya teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman untuk penjual dari es pinjam Dan disini untuk pinjamannya cukup lumayan gede banget limitnya ya teman-teman semua jadi buat kalian semua para pengguna shopee maupun kalian para seller di shopee Jadi kalian wajib banget jika kalian membutuhkan modal untuk usaha kalian itu kalian wajib banget untuk menggunakan es pinjam untuk penjual ini Karena bunganya yang cukup rendah dan kalian juga bisa mendapatkan limit yang cukup besar tanpa jaminan dan tanpa verifikasi data lagi Dan disini untuk caranya cukup mudah sekali buat kalian semua yang belum tahu silahkan kalian langsung simak videonya ini sambil selesai ya teman-teman semua Nah disini setelah kalian masuk ke menu toko saya kalian langsung klik aja di bagian bawah disini ada untuk es pinjam untuk penjual seperti ini Kita klik Dan disini pinjaman hingga 2 miliar disini kalian bisa langsung klik aja untuk aktifkan sekarang Dan disini shopee ingin mengirimkan kode OTP melalui WhatsApp dan disini kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp kalian yang terdaftar untuk menerima kode OTP dari shopee kita klik kirim WhatsApp Dan disini kita tunggu sampai kode OTPnya muncul Kita menerima kode OTP kalian langsung klik aja untuk ke lanjut Dan disini kalian harus verifikasi data Biasanya kalau kalian sebagai seller biasanya sudah terdaftar untuk nama dan nicknya Dan disini setelah kalian masukkan untuk nama dan nick kalian langsung klik konfirmasi Dan disini kalian bisa isikan untuk informasi pribadi Dan disini untuk step yang selanjutnya yaitu untuk verifikasi wajah Dan disini pastikan wajah terlihat jelas ya teman-teman semua Kita verifikasi wajah dulu Nah disini untuk pendaftarannya sudah selesai Aplikasimu akan diproses Aplikasimu akan diproses selama satu hari kerja Dan disini kalian tunggu aja Nanti akan dinotifikasi apakah pinjaman kalian itu disetujui atau enggak Nanti kalian akan diberitahu melalui email ataupun di akun shopee nya langsung Dan disini untuk pinjamannya cukup mudah sekali ya teman-teman semua Kalian tidak perlu upload KTP lagi Tidak perlu isi-isi dokumen apapun kalian gak perlu Tinggal ikutin aja yang step yang ada di video saya Kali ini dan disini terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Next video saya akan bikin tutorial unboxing dan lain-lain Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati